Dipersembahkan oleh Didukung oleh Oh ini bandar mana yang patut Ini semua pemain dapat Semua pemain atau berapa pemain Menang berapa dia Apa 5-0 kan Iya 5-0 Itu Manajer Indonesia dapat Saya tidak kenal Tapi tidak dapat kabar Indonesia bikin Indonesia bikin Bandar siapa Bandarnya siapa Bandarnya dikasih gak murah Oh pal pal Ya sama kamu itu Palu itu saudaramu Buka-bukaan bola itu topik Mata Najwa malam hari ini Pemirsa di luar studio di sebuah tempat yang kami rahasiakan Salah satu pelaku jaringan mafia sepak bola bersedia membeberkan fakta Demi melindungi keselamatannya identitas Mr. X Ini kami samarkan Selamat malam Mr. X Selamat malam Terima kasih sudah bersedia untuk berbicara ke Mata Najwa Sejak kapan Anda terlibat dalam pengaturan skor? Sejak saya jadi pemain Sejak saya jadi runner Pengaturan skor adanya tahun 2010 dimulai Jadi sudah 5 tahun Anda bermain di dunia ini ya? Iya Persisnya tugas Anda itu apa? Saya sebagai penghubung dari bandar-bandar asing itu ke pemain atau manajemen Penghubung? Iya Bandar asing Anda bisa sebutkan siapa saja dari negara mana orang-orangnya kalau Anda mau buka malam hari ini? Iya dari Malaysia paling banyak Ada inisialnya? Tidak usah sebut nama dulu inisial? Iya DS Terus CR AD AC RT Mereka ini rata-rata apa? Rata-rata memang kaitannya dengan dunia sepak bola? Apa mantan pemain juga atau apakah? Salah satunya ada yang mantan pemain nasional dari Malaysia Salah satunya juga ada pemain biljad nasional tim Malaysia Jadi yang paling banyak bandar judi yang bermain di Indonesia dari Malaysia? Malaysia, Singapura, Thailand ada, Cina ada satu Oke, ceritakan ke kami modusnya biasanya seperti apa? Jadi mereka menghubungi Anda, kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, menghubungi saya, berangkat ada tim yang mau butuh uang atau butuh dana untuk tim Ada dua cara mereka Pertama, ada mereka butuh dana untuk persiapan tim, dia siapkan bantu dana Hal itu berapa miliar? Atau berapa? Dikasih di depan dulu berapa? Sisanya setelah pertandingan, mereka akan mengatur pertandingan itu Kamu harus kalah pada menit ini, kalah berapa Kalau kalah besar, uang besar Kalau kalah kecil, uang kecil Karena mereka pakai sistem under Itu Transaksi terbesar yang pernah Anda mainkan selama lima tahun terakhir Berapa jumlahnya? Banyak Pak Ada yang 8 Untuk satu kali pertandingan ada yang 800 juta Itu Anda bagi ke siapa saja? Anda sebagai runner, sebagai pengatur, 800 juta itu pembagiannya bagaimana? Saya bagi kepada orang salah satu yang punya pemenang di dalam tim Ya, itu mereka yang mengatur Nah, perteman-perteman itu diselingi dengan perteman pertama kali, kedua, ketiga, dan selanjutnya eksekusi Eksekusi artinya untuk pertandingan selanjutnya Dia bisa bermain untuk pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Oke 800 juta komisi Anda berapa itu? Ya, antara 35 sampai 50 juta enggak Anda simpan di kantong tuh, 35-50 ya? Ya, simpan di kantong Anda bekerja sendirian atau ada tim? Saya, kalau saya yang punya kerja ini, saya bersendirian Biasanya saya mengajak salah satu teman saya juga Sahabat saya juga Dan persisnya biasanya itu hari, berapa hari, berapa lama waktu yang Anda butuhkan tuh? Untuk mengatur skor pertandingan? Untuk pertandingan, satu hari sebelum pertandingan atau dua hari sebelum pertandingan Bandar datang, kita jemput di bandara, cari hotel Langsung kita ketemu bla 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 Ketemu sama orang manajemen atau pelajar atau apa Baru bisa ketemu kapan, hari kapan Pertandingan dimulai malam atau sore hari Bisa ketemu sebelum itu Deal-dealnya sebelum siang Biasanya sebelum pertandingan itu, deal sudah harga berapa Memasukkan berapa, kemasukan berapa, atau kalah berapa Mr. X, saya akan minta Anda untuk menyebut spesifik satu laga pertandingan yang Anda atur Silahkan Anda buka malam ini, Anda berani tidak? Mana, sebut nama pertandingannya, klubnya tolong disebutkan Ya, banyak Saya pada PPSM lawan persewangi, termasuk sama Febri, termasuk itu, bekerjasama dengan pelatihnya Jadi Anda tahu persis yang diceritakan Febri ini memang betul terjadi karena Anda yang ikut mengatur? Semuanya tahu mbak, pemain Indonesia semua tahu, tidak ada yang tidak tahu Cuma takut untuk berhadapan di depan sini, tahu Pemain pelatih seluruh perangkat di kompetisi, tahu semua Ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa mereka tahu, mereka takut Mereka cari aman sendiri Karena belum tentu ini yang terbaik Oke, tadi saya mau mengulang lagi Jadi yang tadi Anda mengkonfirmasi itu betul terjadi Yang diceritakan oleh mantan Kapten Persiwangi Apalagi nih, laga pertandingan yang Anda atur? Ya, PSM Persebaya PSM Persebaya? Kapan itu? Lupa mbak, sudah Kompetisi yang kapan? Kemarin, 2013 Bagaimana Anda mengatur PSM Persebaya? Siapa yang harus kalah, siapa yang menang? PSM kalah 4-0 Itu Anda yang atur? Ya, bukan, bandar saya Saya cuma penyambung Dapat berapa itu, PSM Persebaya, kalah 4-0 Anda atur? Ya, saya atau siapa? Nilai transaksinya berapa itu, Mr. X? Ya, sekitar 800 juta lebih 800 juta? Lebih Oke, ada lagi Anda bisa sebutkan apa lagi pertandingan yang Anda atur? PPSM Persewangi Persegres Persi Kediri Satu-satu Kapan itu yang Persegres Persi Kediri? Saya sudah lupa mbak Di tahun kompetisi yang 2014? Sama, sama, sama Sama-sama 2014? Sama, semua sama Berarti Kepengurusan PSSI yang Baru saja Dibekukan? Ya Pokoknya kemarin itu PSSI yang mana itu Yang dibekukan Sebelum Pak Nyala Sebelum Pak Nyala jadi ketua ini Oke, saya mau konfirmasi Persi Kediri Persegres ISL 2014 Anda mengatur agar skornya satu-satu Yang dapat siapa nih? Ya Manajemen Persi Persi Kediri Persegres Manajemen Persegres Oke Anda lima tahun beroperasi Pernah ditangkap atau tidak? Pernah Satu kali di Polri Oke, saya akan tanya lebih jauh Saya harus break Setelah ini saya akan kembali Tetaplah di Matanah Jawa Buka-bukaan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya